selamat menikmati buat kalian yang baru bergabung silahkan tekan tombol like, komen, share, dan subscribe baik, kita langsung saja untuk belajar di google classroom yang pertama kita harus mempunyai email yang kedua kita harus mempunyai aplikasi google classroom yang ketiga kita harus tahu kode kelas yang dibuat oleh guru yang bersangkutan untuk yang pertama disini saya sudah punya email dan sudah login dan yang kedua disini saya juga sudah ada aplikasinya sudah di download buat kalian pengguna android dan belum download aplikasinya bisa kalian masuk di playstore lalu kalian cari aplikasinya google classroom ketikan saja google classroom disini muncul aplikasinya ikonnya seperti ini jadi nanti kalau kalian belum install nanti tombolnya adalah install bukan buka dan setelah di install nanti akan muncul aplikasinya dan kita buka tunggu sebentar nah ini kita sudah masuk di aplikasi google classroom oke disini sudah terdapat 3 kelas ini sudah dibuat sebelumnya oleh saya dan ini adalah statusnya saya sebagai guru nah untuk tutorial kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana sih belajar atau bergabung ke dalam google classroom yang dibuat oleh guru dimana kita posisinya sebagai siswa jadi yang pertama kita harus punya kode kelasnya lalu kita masukkan di simbol yang plus ini disana kita tekan kita pilih yang gabung ke kelas nah disini kita langsung masukkan saja kode kelasnya dan saya sudah buat kelas untuk tutorial kali ini dengan kode 7 ki v g 5 ki y ini ada 7 digit kode kelasnya setelah itu disini ada tombol gabung kalian langsung tekan saja untuk langsung bergabung ke kelas yang dibuat oleh guru ya tekan saja tunggu sebentar nah ini adalah classroom ya dengan kode yang barusan kita masukkan dan kita sudah masuk ya dalam kelas ini ya ini tampilannya dan kita disini adalah sebagai siswa ya dimana untuk akun siswa itu yang pertama disini ada 3 halaman atau 3 menu ya yang pertama adalah menu forum ya dimana menu forum ini digunakan untuk diskusi tanya jawab ya pada guru atau teman-teman sekelas yang ada di classroom ini ya seperti itu caranya gimana disini ada bagian yang bagikan dengan kelas ya tinggal kalian tekan saja lalu kalian ketikan postingan yang akan kalian post ya seperti ini contohnya begitu contohnya kita ketikan saja hello ya atau kita ketikan assalamualaikum ya langsung disini ada tombol kirim ya ini kirim tekan saja tekan kiri lalu akan muncul di menu forum ini ya jadi kalian sudah mengirim postingan dengan assalamualaikum ya teks assalamualaikum seperti itu nah jadi disini bisa teman-teman kalian bisa komen terus kita bisa menanggapinya ya sebaliknya ya kepada guru atau teman-teman nah ini untuk menu forum ya yang kedua disini ada menu tugas kelas ya disini tugas kelas ya kita langsung buka saja apa saja isinya nah ini untuk isi dari menu tugas kelas ya ini adalah isinya postingan yang diposting oleh guru yang bersangkutan ya untuk dikerjakan oleh siswa yang ada di grup kelas ini ya baik berupa absen materi tugas atau kuis ya jadi kalian kalau mau absen mengikuti materi mengerjakan tugas atau kuis itu terdapat di menu tugas kelas ya disini kalian masuk saja di menu ini ya seperti itu ya disini saya akan contohkan untuk mengisi absen ya untuk mengisi absen disini sudah ada bagiannya ya tinggal kalian masuk saja tekan di icon yang ini ya yang ini isinya ya kita coba buka untuk mengisi absen ya tunggu nah disini absen sinnya untuk hari rabu ya untuk hari rabu tanggal 22 julie 2020 ya kalian bisa tambah komentar terus disini kita bisa juga tambahkan komentar pribadi ya oke nah untuk mengabsen kita langsung tekan saja disini ada tombol hadir ya bisa langsung ditekan saja ini ya tekan saja nah sampai tombol serahkan ini warnanya menjadi biru setelah itu kita tekan serahkan ya oke kita tekan serahkan kita kirim nah tunggu sebentar nah ini untuk absensi kita hari ini sudah diserahkan kepada guru yang bersangkutan ya jadi untuk absensi sudah selesai ya kita bisa langsung back saja atau kembali dan statusnya otomatis berubah menjadi diserahkan ya seperti itu kita kembali ini untuk absensi sudah selesai terus yang kedua kita akan mengikuti materi yang diberikan oleh guru ya disini materi ya nah untuk masuk ke materi kalian bisa tekan disini ya materinya adalah pengertian komunikasi daring kita tekan saja nah ini sudah masuk dan untuk materinya sendiri ini jenisnya adalah atau bentuknya adalah video ya untuk jenis materi selain video juga bisa berbentuk file gambar atau presentasi ya jadi tergantung dari guru yang bersangkutan ya untuk disini contohnya adalah menggunakan video ya jadi tinggal kita tekan saja atau buka saja disini di bagian sini untuk materinya ya kita coba langsung buka jadi langsung ngelink ke video yang ada di youtube ya dan materinya adalah komunikasi seperti itu tinggal kalian simak videonya ya apa saja yang disampaikan dalam video ini ya kalau sudah selesai bisa langsung dikembalikan ya ya ini langsung kembali ke Google Classroom ya jika kalian ada yang ditanyakan atau mau berkomentar bisa langsung diisikan di kotak di bawah ini ya tambahkan komentar kelas seperti itu nah ini untuk materi ya kita sudah mengikutinya kembali lagi setelah materi disini ada lagi tugas ya disini ada tugas ya kita langsung tekan saja disini di bagian sini untuk membuka tugas yang diberikan ya buka nah disini terdapat keterangan untuk mengerjakan tugasnya ya ini keterangannya bisa dibaca ya jadi silahkan kalian rangkum materi yang ada di dalam video pengertian komunikasi daring lalu tuangkan dalam bentuk tulisan di buku catatan masing-masing setelah itu foto hasil tulisan kalian pada tugas hari ini jadi untuk tugasnya itu adalah merangkum lalu dicatat di buku catatan setelah itu difoto dan fotonya itu dikirimkan ke menu tugas ini ya itu disesuaikan ya untuk contohnya seperti ini saya buat ya jadi tugasnya bisa beda-beda ya sesuai dengan keinginan guru yang bersangkutan ya seperti itu nah kita coba kerjakan tugasnya ya bisa langsung tekan disini ada tanda panah ke atas langsung tekan saja nah disini ceritanya saya sudah mengerjakan tugasnya dan file-nya sudah ada di handphone ini kita langsung lampirkan saja file-nya bisa tekan langsung disini ada tambahkan lampiran ya tekan kita langsung cari disini ada file ya disini file kalian klik saja file nah kalian tinggal langsung cari file gambar yang kalian buat atau yang kalian foto contohnya saya ambil gambar yang ini kita tunggu sampai selesai nah kalau sudah selesai gambarnya sudah langsung masuk ke dalam tugas ini ya kalau sudah selesai bisa kalian langsung tekan serahkan bisa juga kalian langsung tambahkan komentar pribadi kepada guru kalian ya kita langsung tekan saja serahkan ya dengan menekan tombol serahkan ya berarti kita sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ya oke ini sudah selesai dan statusnya ini adalah sudah diserahkan ya setelah itu kita bisa langsung kembali dengan menekan tanda panah ke bawah oke sudah nah kalau sudah ini kita kembali lagi nah untuk tugas ini sudah selesai selanjutnya yang terakhir adalah untuk mengerjakan kuis ya disini ada kuis kita bisa langsung buka saja pada bagian yang ini untuk membuka kuisnya kita buka nah ini untuk kuisnya bisa kalian baca keterangannya disini adalah judulnya kuis hari rabu ya terus untuk keterangannya isi kuis hari ini ya nah disini kuisnya itu adalah berbentuk lampiran google form ya disini jadi kalian langsung buka saja google form ini ya dengan cara menekan google form ini ya kita coba langsung buka tunggu tunggu sebentar nah ini untuk kuis ya jadi kuisnya itu dilinkan ke google form ya ini judulnya kuis hari rabu 22 jul 2020 ya dengan materi tentang komunikasi daring dan ini soalnya ya saya buat contoh soalnya satu saja ya dengan poinnya adalah 100 ya jadi disini kalian bisa lihat poin per soalnya ya oke saya akan coba menjawab untuk soal ini manakah yang bukan termasuk komunikasi asinkron nah kembali lagi mungkin kalau kalian mau lihat lagi ke materi bisa dikembalikan dulu ya jadi bisa dilihat lihat dulu di materinya sebelum menjawab kalau sudah yakin atau kalau sudah punya jawabannya bisa kalian jawab langsung di quiz ini ya dan saya akan coba langsung jawab saja saya pilih yang cat ini ya oke kalau sudah bisa langsung tekan tombol kirim ya dengan menekan tombol kirim maka kita sudah menyelesaikan tugas atau kuis yang diberikan oke kita tekan tombol kirim tunggu sebentar nah sudah selesai kita bisa langsung melihat skornya ya atau buka tugas ya buka lagi tugasnya ya kita lihat skornya dulu skornya adalah 100 ya ini skornya 100 jawabannya betul ya seperti itu oke ini untuk kuis ya kalau sudah selesai bisa kembalikan lagi ya ya ini kembali lagi ke google classroom dan tadi sudah mengerjakan kuisnya dan otomatis sudah terkirim ke guru yang memberi kuis oke seperti itu untuk pengerjaan kuis ya dan yang terakhir disini ada menu anggota ya yang ini kita langsung buka saja menu anggota nah disini adalah menu dimana terdapat daftar semua anggota yang terhubung di google classroom ini mungkin untuk tutorial kali ini sampai disini jangan lupa like komen share dan subscribe semoga tutorial ini bermanfaat dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati